Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oh iya, saya juga minta tolong kepada kalian untuk subscribe channel saya satu lagi Yaitu Miss Gallery Bagi yang mau ya Terima kasih Kali ini kita akan membuat aglonema tricalor dari plastik putih, hijau dan plastik hitam Siapkan kain sarung sebagai alas Lalu di atasnya kita letakkan kertas, saya pakai kertas HVS Kemudian plastik hijaunya, ini dua lapis karena lumayan tebal Lalu kita tutup kembali dengan kertas Dan kita setrika Nah, kalau kamu punya plastik yang tipis Boleh dilapis tiga sampai empat Setelah disetrika, kita tunggu beberapa saat Lalu kita buka Nah, hasilnya seperti ini Lebih tebal dan lebih kaku Lalu plastik hijaunya, kita gunting Kemudian plastik hitam Kita sesuaikan ukurannya dengan plastik hijau Plastik hitamnya, kita sisipkan di bagian tengah Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan warna hijau yang pekat atau hijau tua Lalu kembali kita letakkan di atas kertas Dan kita tutup dengan kertas kembali Lalu kita setrika Kita tunggu beberapa saat Dan kita buka Nah, ini dia yang saya maksud Hasilnya menjadi hijau tua Serta terdapat Kemudian kita siapkan plastik putih Kita gunting dulu bagian atas dan bawah Kemudian ini saya double dua Kemudian ditutup kembali dan disetrika Kalau misalnya plastiknya tipis Boleh di double tiga Oke, kita buka dan hasilnya lebih tebal dan lebih kaku Plastik tiga warna yang sudah disetrika Kita potong dengan ukuran yang sudah saya sertakan di video Boleh diikuti, boleh diperbesar, ataupun diperkecil Kemudian plastik hijau tua dan hijau muda Karena ukurannya sama Jadi ini saya double aja sekalian Kita lipat dua Kemudian kita gunting dari ujung bawah Membentuk kelopak daun Nah, jadinya seperti ini Begitu pula dengan plastik yang warna putih Kita gunting membentuk kelopak daun Lalu kita ambil plastik hijau muda Kemudian kita lipat dua Lalu kita gunting dari bawah Nah, ini kita gunting membentuk tulang daun Boleh diikuti videonya Dan ini tulang daunnya Saya buat lebar seperti ini Lalu kita gunting Kita kasih space Jaraknya Dan ini kita buang Lalu kita gunting lagi Tulang daunnya Nah, dan ini kita buang lagi Jadi kita selang-seling Oke, ini hasilnya Kalau kita buka Hasilnya jadi seperti ini Kemudian kita ambil lagi plastik putih Dan kita lipat dua Ini juga kita buat tulang daunnya Seperti yang warna hijau tadi Hijau muda Tetapi yang putih ini Ukurannya lebih kecil Jadi kalau tadi Plastik hijaunya lebar Nah, yang putihnya Lebih kecil Terima kasih telah menonton! Nah, hasilnya seperti ini Nah, ini yang putih jumlahnya lebih banyak daripada yang hijau Dan ukuran yang putih Lebih kecil daripada yang hijau Kita siapkan setrikaannya Lalu di atas kertas kita letakkan plastik hijau tua yang masih utuh Di atasnya kita letakkan plastik hijau muda Di atas plastik hijau muda kita letakkan plastik yang warna putih Nah, ini kita atur di bagian tengah Setelah sudah pas Baru kita tutup dengan kertas Lalu kita setrika Supaya keseluruhan plastiknya menempel Setelah itu Kita buka Dan hasilnya seperti ini Jadi aglonemanya itu ada tiga warna Warna hijau tua, putih, dan hijau muda Kita siapkan lilin Lalu daunnya kita lipat dua Bagian tengahnya ini Kita bakar untuk membentuk tulang daunnya Setelah itu Kita juga bakar tulang daun bagian samping kiri dan kanan Terima kasih telah menonton! Nah, ini hasilnya yang sudah kita bakar Lebih cantik dan lebih kelihatan real Lalu untuk tangkanya kita pakai kawat besi Lalu pakai lem tembak atau glugan Dan kertas Kita beri lem Di ujung Lalu kita lilit atau kita lapisi dengan kertas Nah, ini tujuannya supaya tangkanya lebih tebal Setelah itu kita ambil plastik hijau yang sudah kita potong seperti ini Dan tangkanya kembali kita lapisi pakai plastik hijau Nah, ini tangkanya sudah jadi Lalu kita ambil korek dan kita bakar bagian pinggirnya Supaya sisa-sisa plastik tidak kelihatan dan lebih rapi Jadinya seperti ini Dan ini saya buat sudah banyak tangkanya Nah, ini beda-beda ukuran tangkanya Lalu kita ambil daunnya Dan kita balik Kita beri lem di bagian tengah Kira-kira setengah bagian dari daun Setelah itu kita tempelkan tangkanya Kita tekan Dan kita tunggu sampai mengering Seperti ini Nah, ini sudah jadi Dan ini saya buat ada 10 daun Mau lebih banyak juga boleh Nah, ini akan kita rangkai Untuk rangkainya kita butuh kawat besi Sebagai tangkai utamanya Nah, ini kita bengkokkan dulu Kita tekuk seperti ini Jadi kita mulai dari tangkai yang paling pendek di bagian atas Kita dekatkan dengan kawat besinya Kita satukan Kemudian kita beri lem Lalu kita ambil plastik hijau Dan kita lilit supaya menyatu Lalu kita lanjut ke daun yang kedua Ini juga kita dekatkan Dan posisinya agak lebih turun Daripada yang pertama Kemudian kita lilit Seperti tadi Lanjut next Daun yang ketiga Kita atur susunannya Nah, ini di bagian paling atas Saya buat ada 3 tangkai daun Nah, ini yang bagian paling atas Lalu saya turunkan sedikit ke bawah Dan saya lanjut ke tangkai yang keempat Caranya sama Lalu kita lanjut ke daun yang kelima Demikian seterusnya Sampai daun yang terakhir Kita atur susunan dan posisi Sesuai selera Dan ini sudah selesai Hasil akhirnya seperti ini Tanaman aglonema Tricolor Dari plastik resek Nah, jadi aglonemanya ini ada 3 warna Warna hijau tua Hijau muda Dan warna putih Kita jadikan Satu daun Nah, ini hasilnya cantik sekali Seperti tanaman aslinya Semoga kalian suka Dan semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman yang suka dengan Tanaman yang saya buat ini Dan mau membeli Boleh silahkan Kirim pesan melalui Instagram atau Facebook DIY by Pramita Nah, buat teman-teman yang ada ide Saya mau buat apa di video selanjutnya Boleh juga silahkan Tinggalkan di kolom komentar Oke, demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, komen, dan juga share Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye-bye